Torotan lainnya saudara, seorang warga negara asing asal Belanda dideportasi oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Matarap karena membuka kursus membuat kerajinan gerabah di Desa Kuta, Lombok Tengah. Warga negara asing berinisial EA ini mempromosikan aktivitas kursusnya melalui media sosial sebesar 400 ribu rupiah per orang. Dalam seminggu, ia membuka kelas kursus saat hari Sabtu dan Minggu. Aktivitas tersebut dinilai ilegal karena izin tinggal hanya di wilayah Bali, namun ia justru memperluas wilayah kerjanya tanpa dokumen resmi dan izin dari imigrasi saat melakukan aktivitasnya sebagai guru gerabah di Lombok. Yang bersambutan pemegang kitas yang berlaku masa berlaku sampai dengan 3 November 2. Seminggu dua kali ada kelas, Sabtu dan Minggu di abon lebih 6-10 orang. Orang asing tidak ada lokal, dan dia mengambil keuntungan perkepalanya itu sekitar 420 ribu sampai 450 ribu. Menurut saya hanya menurut saya hanya jantikanhmen sebelumnya, dan dia menurut saya untuk yang beruntung. Wakil sebagai guru gerabah di입uran Israel pe Lucas Tetapi memetukkanelen Israel pekan mem tengah resultado, kemudian